Intro Anggota fraksi partai kebangkitan bangsa Maman Imanul Hak dan ditemani oleh Kepala Humas DPR RI Dadang Prayitna menyambut baik kunjungan para santri dan guru dari Yayasan Pondok Pesantren Almizan Majalengka di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 16 Februari 2017 Kunjungan yang diikuti oleh 360 siswa dan guru dari MPS, SMA Islam, SMK Almizan Santri Pondok Pesantren Almizan ini dalam rangka mengelakukan kegiatan study tour ke Jakarta selama 2 hari Maman mengapresiasi kunjungan santri yang sebagai generasi muda tentu harus dibekali oleh apa yang disebut dengan jejak sejarah keparlemenan Indonesia Ya, kita sangat mengapresiasi kunjungan dari Yayasan Pondok Pesantren Almizan, Jatiwangi, Jawa Barat ini perlu karena anak-anak muda ini, generasi-generasi muda ini tentu harus dibekali oleh apa yang disebut dengan jejak sejarah keparlemenan Indonesia bagaimana seluruh kebijakan-kebijakan ini dibangun oleh prinsip-prinsip yang saya katakan tadi ada prinsip religiositas, ada prinsip pengabdian kepada bangsa dan negara tetapi juga ada prinsip bagaimana kita mengadu ide dan gagasan ini ini tentu didorong oleh semangat kami mewujudkan DPR ini menjadi parlemen modern sesuatu yang kita harapkan negara yang begini besar dengan sejarah panjang harus memiliki parlemen yang modern parlemen yang menunjukkan bahwa sejarah adalah bagian penting yang harus ada dalam memori generasi muda yang akan menggantikan kita-kita di DPR ini Pengasuh Ponpes Almizan, Haji Zainal Muhyiddin berharap dalam kunjungan ini agar para santri tertanam misi kebangsaannya Kita berangkat dari Almizan lahir itu ada tiga misi satu misi keislaman yaitu mengangkat Islam Ahlus Sunnah Wajamah Ramadhan Al-Amin yang kedua misi kebangsaan Nah dari misi kebangsaan ini salah satunya adalah para santri, para siswa itu belajar tentang bagaimana mencintai tanah air juga harus mengatasi bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia bahwa ada yudikatif, ada eksekutif, kemudian ada legislatif Nah legislatif itu kita, mereka diajak untuk belajar bagaimana wakil-wakil kita di Dewan itu bekerja jadi perangkat-perangkat Dewan itu apa saja sehingga nanti anak-anak itu pada tahu oh wakil kita di Dewan itu begini-begini termasuk tadi apa sih DPR, MPR itu apa sih legislatif itu dan itu saya kira secara teori mereka sudah tahu di sekolah SMP, SMA, juga SM tetapi secara apa namanya lapangan dia kan nggak tahu seperti apa oleh karena itu kita bawa ke sini selamat menikmati